Pemirsa masih seputar Kabupaten Banyuangi berikutnya tentang Tilang Elektronik Sistem Etli Mobile. Pemberlakuan etilang dengan sistem Etli Mobile sudah diberlakukan di Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Hal tersebut mengacu pada Aturan Kor Lantas Polri. Etilang dengan sistem Etli Mobile mulai dioperasikan dengan tujuan agar pengendara dapat lebih tertib berkendara dan juga penanganan tilang yang lebih humanis. Pemberlakuan etilang dengan sistem Etli Mobile ini merupakan pengembangan dari Etli sebelumnya dengan sistem Fixed Point atau tetap pada posisi tertentu. Sedangkan Etli Mobile ini akan berbeda-beda serta bergerak secara dinamis menggunakan mobil pol lantas guna pemantau arus lalu lintas. Menurut KBO Lantas Polresta Banyuangi Ibtudwi Wijayanto, beberapa waktu lalu saat lantas Polresta Banyuangi sudah melaksanakan pemberlakuan Etli Mobile. Selain itu, beberapa kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas juga sudah diproses secara online. Keunggulan Etli Mobile ini salah satunya yakni dapat mencatat pelanggaran batas kecepatan maksimum kendaraan dan juga illegal overtaking atau ketentuan mengemudi saat mendaudi pengemudi lain yang dapat membayarkan orang lain. Sekarang ini untuk wilayah Banyuangi sudah menggunakan Etli Mobile, jadi penindakan statis sudah tidak ada. Jadi menggunakan Etli Mobile ataupun yang statis yang ada di Simpang 5 ataupun Simpang 4 di Karangente dan juga penggunaan mobil incar. Selanjutnya untuk target berikutnya yaitu bagi pengguna di kendaraan bermotor yang tidak menggunakan safety belt. Jadi safety belt itu sangat penting. Tak hanya itu, keunggulan lainnya dengan menggunakan Etli Mobile tersebut yakni dapat mengetahui pelanggaran dan ketentuan kendaraan bernomor polisi ganjil kenap yang khusus diparkir di kawasan wisata hingga pelanggaran ketentuan overdimensi dan overloading serta pengendara yang asik menggunakan ponsel saat berkendara. Hasil tangkapan data pelanggaran melalui Etli Mobile akan ditetapkan tilang secara progresif sehingga dengan Etli Mobile diharapkan akan menciptakan efek jera bagi para pelanggar. Diharapkan sistem baru ini dapat menurunkan angka fatalitas dan kecelakaan di jalan raya sehingga kualitas keselamatan pengendaraan di jalan dapat ditingkatkan. Dari Banyuangi, Mohamad Hasbi, Nasional TV melaporkan.